Nah ada tiga isu yang menjadi utama adalah energi akses Akses energi itu sebaiknya dan seyugiannya dan itu adalah hak dari semua bangsa Misalnya Indonesia, kita adalah negara kepulauan, ribuan pulau Itu kan tentunya akan berbeda dengan negara yang kontinen dan sebagainya Yang di kontinen pun pasti ada yang masih belum merasakan Kalau di Indonesia kita sudah paham banget lah ya Satu pulau dengan pulau yang lain itu akan ada perbedaan-perbedaan Kemudian pulau besar, pulau kecil, kemudian pulau yang Indonesia Barat dan Indonesia Timur Dan seterusnya itu adalah tantangan dan semuanya harus diberikan akses Kalau bisa aksesnya seperti hanya akses terbaik Tapi kalau tidak kan minimal, minimal itu apa misalnya? Untuk penerangan, untuk stok, untuk api, untuk masak dan sebagainya Dan seterusnya Kemudian isu yang kedua tentang teknologi Teknologi ini juga perannya penting Teknologi yang sebisa mungkin adalah teknologi yang clean Yang terbarukan dan seterusnya Jadi harapannya kita sudah mulai masuk ke era clean energy Yang tentunya mengurangi potensi-potensi emisi CO2 dan sebagainya Yang selalu kita jadikan titik di mana kita berangkat Tentunya dengan teknologi yang Dalam tanda kutip level tinggi, kemudian baru dan sebagainya Itu yang ditakutkan adalah masalah masih mahal lah Yang itu selalu disampaikan Yang selalu disampaikan Tetapi bahwa kemahalan-kemahalan teknologi-teknologi konvensional Itu kita lupa bahwa sesungguhnya dibalik kemahalan itu Atau kemurahan teknologi konvensional Possible business itu Menyimpan bara juga Menyimpan kemahalan dari sektor misalnya Perusahaan alam, untuk kesehatan dan sebagainya Maka menjadi penting sekali Sisi financing ini Memastikan bahwa semuanya nanti bisa berjalan dengan baik Smooth, kemudian dengan harga yang bagus Terus kemudian memasukkan prioritas yang tepat Artinya seperti ini Kalau Anda tetap akan memilih fossil fuel Maka konsekuensinya apa? Apakah itu bisa dihitung Dalam kes yang harus dibayar oleh masyarakat dalam bentuk yang lain Misalnya kesehatan yang menurun Bahkan dalam kes climate change Itu Indonesia banget kan Mulai ada rob, mulai ada air laut menaik Dan seterusnya itu sesuatu yang real Bukan sesuatu yang Istilahnya apa, mitos Atau cerita-cerita masih jauh Dan seterusnya Ini barang yang sudah di depan mata kita Itulah yang sedang kita diskusikan Medcom.id A part of Media Group Network